Aksi Mesra Syarini dan Reino Barat terekam dalam ruang karaoke tak henti cumi inces. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kemesraan Syarini dan Reino Barat kembali menjadi sorotan, imbas aksi keduanya di dalam ruang karaoke. Ya, kedua kakak Aisyarani tersebut lagi-lagi menunjukkan keromantisan mereka setelah beberapa waktu lalu memperingati hari jadi pernikahan yang ketiga. Rupanya sampai saat ini inces dan Reino Barat masih saja diliputi kebahagiaan. Di tengah-tengah posisi mereka sedang berada di Singapura. Memang setelah menjadi pasangan suami istri, Reino Barat dan Syarini seolah tak bisa dipisahkan. Bahkan inces rela untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang penyanyi ternama, demi bisa mendampingi kemanapun sang suami pergi. Padahal selama ini menjadi seorang penyanyi, inces dikenal sebagai salah satu selebritis dengan bayaran fantastis. Namun pengorbanan Syarini tersebut tampaknya langsung terbayar, dengan perlakuan manis Reino Barat yang kerap ditunjukkan pada dirinya. Seperti yang terlihat lewat unggahan story di akun Instagram, at Princess Syarini. Jelang akhir pekan tampak inces dan Reino Barat menghabiskan waktu dengan makan malam dan karaoke bersama. Di tengah momen karaoke, inces pun menunjukkan kemesraannya dengan Reino Barat yang tak henti, saling berpelukan sembari bernyanyi. Terlihat pula Reino Barat yang selalu menciumi Dai Syarini sembari merangkulnya, hingga kian menembah keromantisan keduanya. Karaoke, tulis inces. Aksi sang suami itu pun dibalas inces dengan memeluk besra Reino Barat. Kondisi rumah tangga Syarini dan Reino Barat setelah tiga tahun menikah itu pun sempat menimbulkan perhatian Aisyah Rani. Seperti yang diketahui bersama, Syarini dan Reino Barat resmi menjadi pasangan suami istri, usai melangsungkan pernikahan di Masjid Cami, Tokyo, Jepang. Setelah pesta pernikahan sederhana yang hanya diadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat tersebut, inces dan Reino Barat menjadi pasangan selebritis yang jauh dari terpaan berita miring. Keduanya justru kian makin romantis meski hingga saat ini belum juga dianugrahi momongan. Bahkan kondisi rumah tangga inces dan Pak R.B. di tahun ini, tahun ketiga ini turut memancing perhatian Aisyah Rani sang adik. Hal ini tampaklah inces membagikan video berisi momen makan malam romantisnya bersama Reino Barat saat merayakan anniversary di Singapura. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya at Princess Syarini, tampak Syarini dan Reino Barat mengadakan makan malam di salah satu restoran mewah di Singapura. Berlatarkan pemandangan Singapura dari atas ketinggian, tampak Reino Barat juga sudah menyiapkan dekorasi cantik dengan jejeran bunga dan lilin yang menembah suasana romantis. An intimate surprise dinner, tulis inces. Tak ketinggalan, Reino Barat juga sudah menyiapkan buket bunga berukuran besar yang diberikannya pada sang istri. Memperingati hari bahagia mereka menjadi sepasang suami istri. Di tengah acara makan malam, inces dan Reino tampak bersama-sama memotong kue yang jadi lembang pertambahan usia rumah tangga mereka. Keadaan rumah tangga sang kakak yang masih terus menjaga garmonisan serta keromantisannya itu pun sukses memancing respon Aisyah Rani. Aduduh, moni, romantis, pisang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis Rani. Violani bernikiran dengan Syahrini, Reino Barat akui merasa kasihan pada inces lantaran hal ini. Dunia keartisan tampaknya menjadi hal baru bagi Reino Barat, suami Syahrini. Pasalnya pas kau menikahi Syahrini pada 2019 yang lalu, kehidupan Reino Barat lebih disorot media. Beristrikan seseorang yang namanya besar di dunia hiburan tanah air, membuat Reino Barat merasa kasihan pada Syahrini. Terlebih, Syahrini menjadi salah satu artis yang kerap dihujani nyinyiran oleh netizen. Setelah warganet tahu mereka memiliki hubungan khusus sampai menikah. Tak jarang banyak orang yang mencaci Syahrini. Sementara itu dikutip dari grid.id, Reino Barat mengaku merasa kasihan pada Syahrini. Kadang suka kasihan sih karena kalau memberitakan sesuatu gak apa-apa. Cuma tolonglah jangan pakai nama agama. Ujarnya dilansir dari wawancaranya dengan silet. Seperti diketahui, Reino Barat bukanlah sosok semerangan dalam dunia bisnis. Tak main-main pria berdarah Jepang ini memiliki sembilan perusahaan dan didominasi dengan bidang restoran. Reino diketahui menjadi co-owner dari beberapa restoran ternama. Seperti Restoran Da Valentino, The Cloud Lounge, And Dine, Akira Beck, Altitude at the Plaza, dan Isik Maya. Ia juga memiliki tempat nungkrong di kawasan Senayan. Reino Barat yang sebelumnya tak terlalu tersorot media hiburan tanah air kini harus menyesuaikan diri. Hal tersebut lantaran dia memperistri seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Meski kini kehidupannya tersorot media, namun Reino Barat seolah tak terlalu ambil pusing. Sayang sama sekali gak peduli katanya. Orang kan frekuensinya beda-beda ya. Maksudnya kita tidak perlu menyemakan frekuensi ke semua orang. Lanjut mantan kekasih Luna Maya itu. Menurutnya dia tak memiliki kewajiban untuk menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Saya bukan presiden, saya tidak harus menyenangkan semua orang. Ucapnya. Ini apalagi kehidupan pribadi orang mau ngomong A, B, C, D, E. Ya terserah dia lah. Atau juga saya sih juga gak pernah menghiraukan. Tutup Reino Barat. Seperti diketahui pernikahan Reino Barat dan Syarini digelar sejala tertutup di Masjid Cami di Jepang. Pernikahan pasangan Reino Barat dan Syarini pun menjadi buah bibir publik. Lantaran digelar tak lama setelah sang pria putus dari Luna Maya. Selamat menikmati.